Intro Dalam rangka memperingati milat ke-21 Badan Amil Zakat Nasional Basnas serta milat ke-10 Rumah Sehat Basnas Yokekarta, Klinik Rumah Sehat Basnas bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, Rumah Sakit Panterapi Yokekarta dan UGM Yokekarta, menyelenggarakan acara pembagian bantuan secara simbolis berupa kacamata gratis bagi 59 siswa SDMI, penderita penyakit rabun jauh atau miopia di Kabupaten Bantul. Acara tersebut dilaksanakan di Klinik Rumah Sehat Basnas, Jalan Imongkiri Barat, km 7,5 Timbul Harjo, Sewon pada Senin 17 Januari kemarin. Kepala Klinik Rumah Sehat Basnas Yokekarta, Dr. Dina Arisonaninktias, MPH, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari hasil screening kepada 1.200 siswa, diperoleh 59 anak yang mengalami kelainan mata, yang kemudian diberikan bantuan kacamata gratis. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula Bupati Bantul Abdul Halim Musli. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan bantuan kacamata gratis. Harapannya dengan bantuan tersebut dapat membantu siswa untuk belajar dan meningkatkan prestasi. Intinya jangan sampai ada anak-anak bantul itu yang penglihatannya lemah karena ketidaktahuan, karena tidak periksa di dokter mata, dan ini tentu akan mengganggu belajar mereka, akan mengganggu atau menghambat prestasi mereka. Sehingga insya Allah nanti pemerintah akan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bisa diajak kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara massal di seluruh sekolah, utamanya SD dan Madrasa Itidaya. Hari ini sebenarnya dalam rangka peringatan Good Basnas ke-21, yang kebetulan tanggalnya juga bersamaan dengan Milat Rumah Sehat Basnas yang ke-10. Jadi agendanya tadi ada, sebenarnya untuk rangkaiannya itu sudah dari satu bulan yang lalu, yaitu berupa screening mata kepada anak-anak yang sudah di SD maupun di kelompok bermain. Ada 15 sekolah yang sudah kami screening, totalnya ada 1.200. Dan dari 1.200 itu ada 59 anak yang harus memakai kacamata. Dan kegiatan ini juga bekerjasama dengan Perjami Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Sajito yang melakukan screening secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton!